Pertama saya datang ke Bandung tahun 2007 Saya bawa ijazah Al-Azhar itu saya tawarin ke pesantren-pesantren di seluruh Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung Saya tinggal di Dewi Sartika, keliling sampai ke Celenyi, sampai ke Sumedang, balik lagi Terus ke arah sana ke Cimahi pada larang, ke arah sana buah batu sampai ke selatan Saya keliling untuk nawarin ijazah Al-Azhar siapa yang mau menerima saya jadi guru di pesantren atau di madrasah Dan ternyata Alhamdulillah semuanya menolak Alasannya semuanya saya, Mbak Ustadz ini kita lebih banyak gurunya daripada muridnya Jadi udah gak bisa nerima guru lagi Oh iya Pak, tapi disimpan aja lah Pak ijazah saya mah Nanti siapa tau suatu saat Bapak butuh tinggal telepon saya Oh iya iya Ustadz Terus aja selama satu bulan gak ada yang manggil saya Kalau ada anak UNISBA disini, saya juga pernah ngelamar di UNISBA jadi dosen tapi gak diterima Jadi benar-benar gak jelas gitu Akhirnya karena saya gak diterima dimana-mana jadi dosen, jadi guru Saya inisiatif daripada saya nganggur di rumah, mending saya nerjemahin buku aja Saya bisa bahasa Arab, saya cari buku-buku yang belum diterjemahkan, saya terjemahin Udah selesai saya terjemahin, akhirnya saya tawarin ke penerbit Ternyata penerbit gak ada yang mau nerbitin Saya kasih ini naskahnya, nih Pak saya udah terjemahin buku ini Aduh, ini kamu gak disurvey dulu ini udah diterbitin sama penerbit yang lain Saya gak tau kalau itu udah diterbitin, yang saya tau aja Oh ini kayaknya bagus nih bukunya nih, saya terjemahin Ternyata udah diterjemahin oleh yang sekarang jadi ustaz saya juga Dia duluan nerjemahin dan lebih bagus terjemahannya daripada terjemahan saya Karena saya belum berpengalaman, nilai saya tuh dikasih C gitu Nilai terjemahannya kan ada C, B, A, A plus, saya mah C Baru belajar bener-benerjemahkan, bahasanya kaku banget, ditolak Akhirnya saya berpikir, oh kalau misalnya buku terjemahan udah banyak yang terjemahin orang Kenapa saya gak buat buku sendiri, saya buat buku sendiri Judulnya Tadabur Al-Quran, saya buat, sampai saya tipes loh ngebuat buku itu Sampai jatuh tipes tuh, oh luar biasa sebulan saya bed rest Karena udah capek banget siang malam buat buku Modalnya itu laptop yang harga 1 juta Second, Toshiba yang gede banget, yang tebal gitu Yang apa, sandarannya itu udah patah Jadi kalau saya mau nulis tuh, saya nempelin sandarannya tuh di dinding Biar gak jatuh nyeblak ke belakang gitu Ini bener-bener perjuangan, ternyata udah selesai saya tulis buku Saya tawarin lagi ke penerbit-penerbit Dan gak ada yang nerima juga Lihat, jangan selalu melihat sesuatu yang buruk itu akhir dari segalanya Bisa jadi keburukan yang kita anggap itu adalah Awal dari kebaikan yang dalam bentuk kejutan-kejutan di masa yang akan datang Itu awal dari kebaikan Akhirnya karena saya gak ada yang mau nerima nerbitin Ada yang mau nerbitin tapi biayanya murah banget gak logis gitu Dia katanya ini gak bisa pake royalti, ini beli jadi langsung sekali Berapa? 700 ribu 700 ribu untuk sekian ribu eksemplar Akhirnya saya tarik gak jadi deh kalau 700 ribu doang Karena gak ada yang mau nerbitin Kenapa gak saya terbitkan sendiri? Kan ide itu perlahan-lahan muncul ya Yaudah saya terbitkan sendiri aja Saya buat penerbit, kan penerbit gampang Beda dengan percetakan ya Akhirnya saya minta ISBN gitu dari perpustakaan nasional Saya kirim naskahnya, didapat dalam seminggu Dia kirim kode ISBNnya Saya edit sendiri, saya design sendiri Pokoknya jelek banget lah designnya Nanti kalau tau buku pertama saya itu designnya asli made by Hanan banget tuh Design dari gak pake Corel Draw Gak pake apa misalnya Photoshop Pake PowerPoint Terus di save asnya tuh jadi image gitu Coba bayangin Karena gak bisa Corel Draw, gak bisa Photoshop Jadi main PowerPoint aja yang bisa presentasi kan Udah saya edit pake PowerPoint Terus save-nya pake image Udah gitu dikecil-kecilin biar ukuran buku gitu Udah pokoknya manual banget Saya cetak Gak ada duit Alhamdulillah Saya minjem Alhamdulillah minjem Alhamdulillah saya minjem ke temen saya Saya minta waktu 3 bulan untuk membayarnya Dan dia mau dengan bagi hasil Akhirnya saya cetak 3 ribu langsung tuh Setelah cetak 3 ribu Saya bingung nih mau dijual kemana nih Akhirnya saya kasih ke temen-temen Anak-anak Al-Azhar yang udah pulang ke Indonesia Di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa Saya kirimin masing-masing 100, 100, 100, 100 Dan rata-rata gak balik Bukan mereka bohong gak Mereka juga ngasih ke temennya Temennya juga gak balik Akhirnya di telur-telur gitu gak dapat-dapat Udah lah udah lupain aja Dari 3 ribu yang gak balik sekitar 700 Tapi kan jangan berputus rasa Akhirnya daripada saya kasih ke orang Saya jual sendiri aja gimana Saya itu pas ada pameran buku di Braga Dulu tuh kan suka ada pameran buku Islam di Braga tuh Saya pinjam stannya percikan iman Saya minta sedikit space gitu Di depan stannya percikan iman Nanti bagi hasil Saya yang penulis Saya yang editor Saya yang pokoknya segala macem Termasuk kulinya Termasuk SPG-nya Semuanya saya deh pokoknya Jadi saya bawa paket motor gitu Ke Braga Orang gak tau kalau itu penulisnya Pakai kotak maldoro gitu Saya angkat masuk ke dalam Wah jadi kule gitu Taruh terus disusun-susun Saya jagain Disitu Ini penulisnya siapa? Saya bu Gitu Tapi ngomong kayak gitu Sambil keringat-keringat gitu ya Karena udah ngangkat-ngangkat Alhamdulillah ternyata dalam satu pameran tuh Terjual 300-400 Dari situ jadi semangat-semangat Semangat buat event talim Jual event talim jual Alhamdulillah perlahan-lahan Jadi pede Oh ternyata lebih enak gini Untung ya dulu saya gak diterima jadi guru Untung ya dulu saya gak diterima dipenerbit Kalau dilihat dari sisi materinya Ternyata kesulitan tuh benar-benar Kata Allah Akan membawa kita kepada Banyak kejutan-kejutan Kalau kita Rojak terus berharap Sabar Dan gak mengeluh Akhirnya dari penerbit buku Naik lagi pulsa Saya dulu sebelum pulsa banyak di Alfamat Saya punya 60 cabang pulsa di Bandung Wah saya bisnis pulsa di mana-mana Ada Wah itu punya saya tuh Jadi seneng gitu Kalau jalan-jalan gitu Saya ngeliat ini cabang saya Ini cabang saya Ternyata 60 cabang itu Setelah sekian bulan jalan Alhamdulillah udah semangat Allah ujilah gitu Jatuh Banyak yang gak bayar Kan saya Modalin semuanya Nih jualin aja Ntar bayarnya belakangan Jualin 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 Saya beli Terus saya jualin lagi Banyak yang gak balik Akhirnya setengah dari cabang-cabang itu Gak bayar ke saya Tapi karena Niat saya kan mempekerjakan orang Untuk membuka pintu riski Maka saya komitmen Gak akan pernah menutup pintu riski orang Yang saya sudah buka Maka gak akan pernah saya tutup Walaupun saya rugi Saya tetap bayar gaji ke pegawai saya Alhamdulillah Dari situ Allah Ngasih kejutan lewat Bisnis yang lain Saya mulai masuk ke Jual beli mobil second Beli mobil yang agak-agak Udah rusak Dibenerin Jual lagi Beli mobil jual Dari situ naik lagi ke properti Sampai Alhamdulillah Allah kasih banyak sekali Kemudahan-kemudahan Jadi bisa Saya mendapatkan rumah pertama saya Di Cianjuang Itu kejutannya luar biasa Dan ini juga bisa di share Mudah-mudahan Tadus bin Imah Gara-gara Salat asar di masjid Jadi saya Lama istri saya Lagi nyari rumah Kita udah lama ngontrak Pengen punya rumah sendiri Dan saya pengen banget Ngerasain Cuci mobil sendiri di garasi Itu bagi saya tuh Penting banget tuh Cuci mobil sendiri di garasi Dulu tuh Oh keren banget Sekarang mah Aduh Entah berapa bulan yang lalu Saya cuci mobil sendiri Udah gak mau lagi Dulu kan Sekarang udah sok-sok gaya gitu ya Dulu mah pengen banget Ngerasain gimana Nyemprotin air ke mobil Terus dicuci Dielus-elus sendiri Nah pengen punya rumah yang ada Carport deh Kalau gak ada garasinya Ukuran tipe 36 Waktu itu tahun 2009 Tipe 36 sekitar 200 juta Cari sama istri saya Boncengan Naik ke Cihanjuang Pas sampai di daerah Cihanjuang Azan asar Oh kita sholat dulu yuk Yaudah yuk Sholat Sholat di masjid Asar berjamaah Habis sholat Namanya udah sering talim kan ya Ketemu jamaah pengajian Dan saya gak tau Kalau rumah dia dekat situ Ustaz kemana Enggak lagi jalan-jalan Jalan-jalan kemana Ustaz Lagi nyari-nyari rumah Bapak punya Temen gak yang jual rumah-rumah yang murah Gitu yang tipe 36 Ah Ustaz kebetulan banget Luar biasa nih Allah yang mempertemukan kita Saya tuh punya rumah Ustaz Ada kolam renangnya 300 meter persegi Ada 8 kamar Nah Ustaz Lihat dulu deh rumah saya Saya pasti bilang Ada kolam renangnya 300 meter persegi 3 mobil Garasinya Saya mah senyum-senyum aja Ini mah bukan tipe saya Karena tipe saya di bawah itu Jadi pas Ya ya Pak makasih Kita mau cari yang kecil-kecilnya Udah-udah Ustaz lihat dulu aja Saya kan gak pede banget Enggak-enggak Nolak Udah akhirnya saya cari tempat lain Udah selesai nyari-nyari Gak dapet Malamnya dia telepon Ustaz Saya tunggu banget Ustaz besok datang Ngelihat dulu rumah saya Nanti soal Ustaz mau apa enggak Pokoknya lihat dulu aja Karena dia udah maksa banget Saya datang Pas datang saya melihat Gerbangnya tinggi gitu Saya mah senyum-senyum aja Jangan terlalu berharap ya Kita mah Daripada putus asa gitu Saya bilang Ya ya kan kita memuliakan Orang yang mengundang Ya gitu Datang Itu jujur loh ya Gak berharap sama sekali Bener-bener Gak nyangka gitu Udah masuk Melihat kamarnya Saya ngelihat Wah luasnya luar biasa Ada kolam renang Walaupun gak terlalu gede Tapi bisa berenang lah gitu Berendam apa lagi Jangan juang Tapi gak kepake Sekarang udah gak ada lagi Kolam renangnya Karena dingin banget Udah gitu Akhirnya beningnya luar biasa Kamarnya gede-gede lagi Garasinya pas saya lihat Oh ini tiga mobil nih Udah selesai gitu Gimana Ustadz Ya luar biasa nih pak Rumahnya gitu Ustadz Ini ada yang nawarin 700 juta Gak saya kasih Kata dia Tapi buat Ustadz Terserah Ustadz deh Hah? Terserah gimana pak Menurut bapak Ya Ustadz ada duitnya berapa Aduh saya mah nyarinya Yang 300 juta aja pak Paling mahal juga 300 juta Yaudah 300 juta Kata dia 300 juta Jadi 700 juta Ada yang nawarin Gak dikasih Saya dikasih 300 juta Udah 300 juta aja Hah? 300 juta? Beneran ini pak? Beneran Terus saya senyum-senyum lagi Amin istrin saya Kenapa Ustadz senyum-senyum? Kalau cashnya sih Adanya 20 juta pak Kacau itu Saya nyari rumah 300 juta Cashnya 20 juta Rencana saya Mau dikreditkan ke bank syariat Cuma kan gak punya temen juga Di bank syariat Pokoknya cari aja dulu Saya masuk waktu itu Lagi ngebaca buku The Secret tuh Pokoknya lakukan saja Nanti gimana nanti gitu ya Ditambah lagi dengan iman kan Secret iman lah Gitu Saya mah adanya Dp-nya 20 juta Pantarnya saya cari Apa? Bang dulu yang mau kredit Kata Bapak itu Ustadz Udah gak usah mikirin Kredit ke bank Kredit ke saya aja Mana-mana dp-nya 20 juta Berapa tahun pak? Terserah Ustadz Berapa tahun? Alhamdulillah 2 tahun lunas 300 juta Tanpa bunga Kredit pula Itu luar biasa Langsung dibuatin Di balik nama Ahmadiyah Dan ini semuanya Saya baru teringat Mudah-mudahan Ini husnuzon saya Bukan kepedean Tapi husnuzon Karena saya pernah Memudahkan urusan seseorang Allah memudahkan urusan kita Di tempat yang lain Dan itu terbukti banget Tapi yang Allah mudahin Jauh lebih keren Daripada yang saya mudahin Saya mah ngemudahin orang Paling 100 ribu 200 ribu Allah ngemudahinnya tuh Ratusan juta kan? Jadi bener banget Kata Allah Sedekah itu 700 kali lipat Atau tanpa batas Dan bersabar terhadap ujian Dan segala macam Bertakwa Pasti dikasih kejutan deh Dari situ saya makin pede nih Wah kalau ada masalah Berarti mau ada kejutan Ada masalah Berarti mau ada kejutan Sehingga terus aja Ngandelin itu dalam hidup Makanya saya tadi bilang Kalau misalnya ngandelin usaha saya Kepenteran saya Kayaknya gak bisa nyaman Tapi kalau ngandelin Allah Selalu berharap sama Allah Pakai cara-cara ulul albab Bukan cara-cara orang yang licik Yaitu dengan cara Beramal dulu Nanti Allah yang bayar Gak usah berharap berapa Dimana Allah yang ngasih deh Kalau gak dikasih di dunia Pasti dikasih di akhirat Bukankah di akhirat Kita lebih butuh itu Daripada di dunia Tapi kita berharap juga sih Dikasih dikit di dunia gitu ya Karena dari 100 kebaikan Kalau dikasih 1 aja di dunia Itu udah cukup buat kita 99-nya Ah disimpan aja deh Buat di akhirat Karena di akhirat perjalanannya lebih panjang Sub indo by broth3rmax